Halo Scorpio, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa atau orang sekitaran Anda. Dan hubungan di sini adalah luas, apakah personal, profesional, atau sosial. Oke, so baiklah mari kita mulai. Situasi Anda secara umum, keuangan, single, dan hubungan. Kita lihat seperti apa November. Ada hal-hal baru, ada hubungan baru, yang mungkin akan bisa Anda temui kesempatan-kesempatan baru di bulan November. Ya, dan di sini mungkin beberapa hari Anda yang berada dalam sebuah penantian, tampaknya ada kabar berita mungkin yang bisa akan datang kepada Anda. Oke, atau di sini beberapa hari Anda mungkin Anda yang sedang menunggu atau Anda yang sedang ditunggu, sepertinya untuk Anda yang sedang ditunggu, ini akan entahlah ada sesuatu yang mungkin menggerakkan hati Anda untuk pada akhirnya memberikan jawaban. Kabar berita datang atau terkirimkan, ya, kira-kira semacam itu. Kita akan coba lihat. S of Pentacle, di sini adalah ada sesuatu yang berhubungan dengan hukum pula di sini, yang mungkin akan bisa Anda temui, sebuah penanda tanganan, proyek, atau di sini sebuah pengesahan sesuatu. Apakah ada beberapa hari Anda yang mungkin akan melangsungkan pernikahan atau sorry to say, beberapa hari Anda mungkin akan melakukan sebuah perpisahan, perceraian. Di sini ada tanda penanda tanganan surat-surat penting berhubungan dengan hukum, tampaknya. Beberapa hari Anda yang mungkin menunggu kabar berita, apakah pada akhirnya. ada realisasi atau, ya, akan diterima, tidak diterima, baik itu jawaban positif, baik itu jawaban negatif, tampaknya akan Anda temui. Kita akan coba lihat S of Pentacle di sini, yang saya katakan mengenai surat-menyurat. Pengesahan sesuatu berhubungan dengan seseorang. Bisa juga di sini, adalah sebuah pengakuan. Entahlah, dalam hubungan apa ini? Pada akhirnya menikah, maka sah menjadi istri atau suami. Bisa juga. Mungkin beberapa di Anda saya rasa juga melakukan transaksi yang berhubungan dengan nominal yang tidak sedikit. Pembelian rumah, pembelian mobil, mungkin tanah. Ya, melakukan investasi. Beberapa di Anda? Berhubungan dengan nominal yang tidak sedikit pula di sini. So, I saw sword. Ini adalah sebuah tindakan, adalah sebuah keputusan yang Anda ambil, lakukan pada akhirnya. Five of sword. Mungkin pertimbangan sudah matang. Di sini, mungkin Anda belum memberikan keputusan karena sedang mencari, menggali lebih dalam situasi yang terjadi. Atau bisa juga di sini, jika Anda dalam situasi yang menunggu, mungkin menunggu sebuah keputusan, orang yang belum kunjung juga memberikan jawaban kepada Anda tersebut masih menggali informasi mengenai Anda. Dan pada akhirnya, di waktu-waktu ini, terjadilah sebuah keputusan, apakah sebuah komitmen, dan lain semacamnya. Di sini, saya lebih melihat bahwa Anda yang sedang menyelidiki sesuatu atau seseorang sedang mencari tahu tentang Anda sebelum membuat keputusan atau memberikan jawaban. So, wake of one di sini berhubungan dengan kesempatan-kesempatan, sebuah perkembangan. Oke. Tidak jauh berbeda dengan five of swords, ada five of one. Tampaknya beberapa dari Anda di sini sedang berada di ruang konflik, entah bersama siapa, berkonflik dengan siapa maksud saya, dengan rekan, dengan teman, orang sekitar, keluarga, kemudian no komunikasi, ada no komunikasi di antara kalian, pada akhirnya mungkin dia menghubungi Anda atau ada sesuatu yang menggerakkan hati Anda, jika ini no komunikasi untuk menghubungi dia. So, kita akan coba lihat untuk keuangan, investasi, hal-hal baru, pekerjaan baru, semoga ada panggilan pekerjaan, semoga. di mana beberapa waktu yang lalu mungkin Anda memang stuck dan bersituasi keuangan negatif, ya di sini ada lembaran baru, namun di sini ada egg of sword. Ini lebih kepada masukan, saya rasa, lebih kepada warning. jika memang Anda mendapatkan panggilan pekerjaan atau kesempatan, kapailah, tangkaplah yang sesuai dengan kemampuan dan passion Anda, supaya ke depan nanti tidak menjadi tekanan tersendiri untuk Anda sehari-hari, karena pekerjaan Anda tersebut akan menjadi rutinitas untuk Anda. Jika Anda tidak enjoy, maka ya seperti pada gambar egg of sword, Anda akan tersiksa sepanjang hari, sepanjang waktu, karena mungkin tidak sesuai dengan kemampuan Anda, tidak sesuai dengan passion Anda, Anda akan kewalahan dalam mengerjakan pekerjaan Anda tersebut. yang terjadi hanya Anda tersiksa atau bahkan bisa berkonflik dengan orang-orang sekitaran Anda, karena mudah mungkin Anda menjadi terbawa oleh emosi, kira-kira semasa itu. namun kabar baiknya adalah bagi Anda yang bersituasi mungkin sedang tidak baik dalam hal keuangan, akan ada hal-hal baru atau kesempatan baru bermunculan kepada Anda. Yang Anda bersituasi positif, is congratulations, pertahankan itu. balance, sebuah keseimbangan. Take your time, there's no need to rush. Make your point to create a better solution. balance di sini saya lebih merasa untuk membuat keseimbangan dalam diri Anda. Tadi, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, tangkaplah kesempatan atau pekerjaan yang sesuai untuk Anda, seimbang untuk Anda antara hak dan kewajiban. Mungkin jika ini jika ini berhubungan dengan kerjasama, mungkin beberapa Anda berinvestasi akan melakukan kerjasama, sesuatu yang baru, mungkin memang sesuai dengan passion Anda, mungkin memang sesuai dengan keahlian Anda. Namun, bagaimana dengan hak dan kewajiban di antara kalian? Bisa juga pesannya seperti itu. Untuk balance secara general. untuk take your time, there's no need to rush. So, ini adalah keseimbangan secara emosi pula. Tadi saya mengatakan, jika Anda tidak enjoy dengan pekerjaan Anda, hanya akan menimbulkan kericuhan dan keributan dengan orang-orang di sekitaran Anda. Andanya apa ya? Daripada take your time, di sini mungkin lebih tepatnya hindarilah sebelum terjadi. Oke? there's no need to rush. Jadi, tidak perlu sampai terjadi keributan dengan orang-orang sekitar. Entahlah apapun itu. Apakah Anda memang sudah berada dalam situasi pekerjaan yang di mana Anda semakin tidak enjoy? Pesannya mungkin adalah hindari keributan dengan orang-orang sekitar Anda. Ya, so, harap disesuaikan sendiri di mana situasi Anda. sudah terjadi sedang atau mungkin ada getaran-getaran yang ke arah seperti itu. So, kita berpindah untuk single. ada kejenuhan, ada kekecewaan. Apakah di sini terlintas apakah di sini kesedihan, kekecewaan, dan kegalauan lainnya? Apakah Anda melihat mantan Anda sudah memiliki pasangan? Atau dia memutuskan Anda karena dia sudah bersama yang lain? Ya, Anda mengetahui itu ternyata meninggalkan Anda karena orang lain. So, ada kekecewaan, ada. Anda mungkin di sini masih sendiri memikirkan tentang dia, tapi ternyata dia sudah move on. Bisa juga seperti itu. namun semuanya tampaknya Anda simpan dalam hati di sini. Ya, bersedih-sedih ria melihat mungkin mantan Anda yang masih sangat Anda cintai, kasihi, sayangi, bahkan mungkin ada gambaran bahwa suatu hari nanti mungkin bisa terajut kembali hubungan kalian ternyata menikah dengan orang lain. Ya, tampaknya beberapa dari Anda ada yang bersituasi seperti itu. Dan beberapa dari Anda mengalihkan perhatian Anda, kesedihan Anda, kegalauan Anda untuk di sini ada dua hal yang saya rasa. Sebagian dari Anda mengalihkan kesedihan hati Anda tersebut dengan membuat fondasi untuk diri Anda sendiri. Terfokus kepada pekerjaan, bisnis, karir, tapi ada sebagian Anda lainnya yang menjadi mudah emosi. Sedikit saja Anda mungkin mudah tersinggung. Oke, so, ego, the illusion of being trapped. mungkin Anda masih beberapa dari Anda mungkin belum bisa move on dari kesakitan Anda. Saya lebih menyingkatnya seperti itu. Jadi, Anda menjadi mudah sedih, mudah baper, dan ujung-ujungnya adalah menjadi mudah tersinggung di sini. Mudah khawatir, mudah misalnya ada orang mendekati Anda, Anda menjadi apa ya, tidak mudah percaya, ya, kalau memang dia benar-benar mencintai aku, kalau ternyata hanya mungkin berdasarkan pengalaman Anda yang lalu, Anda hanya dimanfaatkan, ada orang yang mendekati Anda mungkin saat ini, ya, Anda belum bisa melepaskan trauma Anda di masa lalu. Jangan-jangan aku hanya dimanfaatkan. Jangan-jangan dia hanya memiliki tujuan tertentu. Jangan-jangan masih terikat oleh trauma atau ketakutan dalam diri Anda sendiri. Ada sebagian yang seperti itu pula. terperangkap dalam masa lalu yang negatif. Dan masukkan di sini pula adalah keluarlah sebisa-bisanya Anda keluarlah dari pola-pola pikir negatif Anda tersebut yang hanya akan memenjarakan Anda, menjerat Anda, merugikan diri Anda sendiri semakin lama. Ya, menjadi mudah tersinggung hanya akan membuat bentrokan dengan orang-orang sekitaran Anda. Mungkin mereka tidak tahu kenapa Anda menjadi mudah marah semacam itu. Karena Anda pun permasalahan Anda hanya simpan dalam hati. Bagi yang tahu mungkin bisa memaklumi, bagi yang tidak tahu. Oke. Ya, so, baiklah kita berpindah untuk berpasangan. Wow. Third party. Oke. Anda sedang berkonflik dengan pasangan Anda kah akibat dari ya, masuknya orang lain dalam halaman Anda di sini. Hubungan cinta segitiga. Sekitiga segitiga. Sekitiga entahlah. Di sini ada hubungan atau entahlah terlepas dari apakah memang third party. Di sini juga mungkin ada beberapa dari Anda yang sedang berkonflik satu sama lain akibat dari mungkin berhubungan dengan masalah keuangan. pengeluaran yang terlalu banyak yang dilakukan oleh pasangan mungkin menimbulkan konflik tersendiri untuk mungkin hubungan yang sudah menikah. Ada beberapa dari Anda pula saya rasa di sini mungkin akan ada melakukan pernikahan ada kelahiran ya congratulations untuk Anda-Andai yang bersituasi positif di sini semoga Anda-Andai yang melahirkan di sini kalian baik-baik saja ada desan ada jiwa yang baru untuk situasi yang positif namun untuk situasi yang negatif ya tampaknya ada beberapa di Anda yang berhubungan dengan keterlibatan third party enough talk pengkhianatan ya a situation that's been troubling you has come to and the end jika mungkin ini untuk Anda yang masih berpacaran jika memang sudah ada keterlibatan third party so di sini memang ini adalah apa ya ya bisa jadi semesta menunjukkan kepada Anda mungkin dia bukan orang yang terbaik untuk Anda dan you can now move on Anda bisa move on sekarang waktunya bagi Anda untuk move on karena alam semesta sudah nyata-nyata memberi tahu kepada Anda bahwa dia bukan orang yang tepat untuk Anda so baiklah sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you terima kasih Terima kasih.